. Saudara, Partai Kebangkitan Bangsa PKB Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi wilayah menuju pemilihan anggota legislatif Pilek tahun 2024 mendatang. Partai Kebangkitan Bangsa PKB memiliki strategi untuk bisa meraih kursi di DPRD Provinsi Papua Tengah. PKB pada Pilek 2024 mendatang mentargetkan memperoleh empat kursi di tingkat provinsi. Sementara di tingkat kabupaten juga telah ditargetkan lebih dari itu di masing-masing kabupaten. Demikian dikatakan Ketua DPW PKB Provinsi Papua Tengah, Agus Kogoya, SIPMS si Saat Rapat Koordinasi Wilayah Rakor Wilk PKB, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023, di Auditorium LPP RR Rina Bire. Untuk meraih kursi DPRD di provinsi maupun di tingkat kabupaten, Ketua DPW PKB bersama delapan Ketua DPC PKB punya strategi yang telah disiapkan dan sudah dimulai persiapannya. Untuk menjawab target empat kursi, pihaknya serahkan pergumulan ini kepada Tuhan. Dan untuk mencapai kemenangan tentunya ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu finansial dan strategi. Bapak Kata, saya sampaikan bahwa budaya gunung ini mempersiapkan menuju ke arena peran, itu mempersiapkan panah yang tepat, dan semua anak panah dan juga busurnya. Sehingga kalau soal busur, kami PKB menyerahkan kepada Tuhan. Artinya, semua untuk strategi kemenangan dalam arti menunjukkan kemenangan itu ada dua sisi, yaitu kekuatan dan finansial. Jadi finansial saya sedangkan kepada Tuhan, tapi untuk kekuatan, PKB hari ini rapatkan balisan lewat Rangkormil ini untuk mempersiapkan semua strategi, baik di tingkat pertarungan petingga kabupaten, bahkan tingkat provinsi. Bahkan sampai dengan pilpres. Karena sudah ada calon kami, yaitu Pak Hanes Waswendan dan Haji Mwai Meniskandar. Kedua beliau adalah misi atau operasinya hamil. Kami sebagai pengurus bawaan tingkat TPW, tidak bisa kita pilih diam, tidak bisa kita hanya menunggu, tetapi semua ini kita harus menjemput, baik kemenangan pilpres, bahkan pilpres. Untuk itu, PKB sendiri sudah target, Papua Tengah begitu deklarasi, kami sudah target kursi provinsi Papua Tengah, itu empat kursi. Dari empat lima kursi, kami sudah target empat kursi. Kalau lima itu, insya Allah, Tuhan akan bekerja. Jadi, empat itu sudah. Kita sudah target, bukan target. Sudah kita rumuskan akan memperoleh empat kursi itu. Kemudian untuk kapupaten, empat kursi. Kami sudah target, bagaimana kita bisa mencapai empat puluh kursi. di wilayah Papua Tengah, empat puluh kursi. Berarti satu kapupaten berapa? Apa? Satu kapupaten berapa itu, saya tidak bicara. Tapi kita target jumlah keseluruhan. Dari 22 hari ini, kami mau tambah 20, jadi jadinya empat puluh. Empat puluh kursi. Itu yang target kami. Untuk tingkat kapupaten kontak, atau kapupaten. Tapi provinsi, empat. Empat itu minimal? Itu minimal. Yalah. Tapi sudah berlaku. Sudah diakui oleh negara kita, yaitu di bawah lembaga, makamah konstitusi. atau mahkamah pun, dan juga di, apa, kapupaten pun diakui itu. Sehingga, orang banyak yang analisa, atau, apa, berbicara bahwa, sistem noken itu, sepakat dan mupakat. Itu sebenarnya salah. Teknisnya itu, memang sistem noken itu, kalimat, apa, kata umumnya itu, sistem noken. Tapi noken itu, dia, apa, sebagai simbol, kotak suara. Terus, cara mengisi, atau cara mencoblok, itu berlahirkan, ada dua. Ada kesepakatan, sepakat dan mupakat, dari, toko kewilan di tempat itu. Karena itu sudah, terbawa turunan sampai hari ini. Kami sepaka orang Papua. Siapapun yang tertua berbicara, itu sudah, maknanya satu. Tapi kadang, ada yang bilang kemarin, ada orang lain berdiksi, apa, analisa bahwa, tidak, sistem noken itu, hanya tidak tanpa, koordinasi komunikasi, langsung, kasih masuk, bukan. Bukan. Ada mekanisme yang dilakukan, di setiap, TPS itu. Noken itu, tetap digantung. Digantung, dan angka, DPT pemilitan selalu, entah itu, kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain-lain, sampaikan, seketika, KPPS, KPPS sudah tanya kepada, hak memilih. Dan itu sah. Kecuali, orang bilang, sistem noken itu, sudah, noken ada sana, masukkan dengan tanpa, penjelasan. Itu, salah, apa namanya, analisa selama ini. tetapi, yang sistem yang benar itu. Itu yang tetap, di Papua Tengah ini, kalau kita mau hitung itu, hanya dua kabupaten, yang bisa melakukan, sistem nasional. Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabi Re. Sedangkan, yang enam lainnya, tetap, di ibu kota itu, pasti tetap, tidak akan saya mau pakai, sistem noken. Tetap akan melaksanakan, sebagai, warga negara, untuk, wajib mencoblos, di wilayah ibu kota, yang bisa, terjangkau, kotak suara. Tapi, kalau yang, susah terjangkau, kotak suara, itu diganti dengan, noken itu. Itu maksud. Jadi, tidak berlaku seluruh, kabupaten itu, menggunakan, sistem noken. Kabupaten, ibu kota itu, orang mengerti, semua anak ada di situ. Jadi, kita tidak bisa kelembang, bahwa, semua noken. Ya, itu yang perlu kita, harus wawakan. Kabupaten sendiri mendukung itu, karena, di daerah gunung ini, kita mengangkat kotak suara, terus tengah mati. Karena, aksesnya, harus naik pesawat, harus selangkaki. Kalau ibu kota, kabupaten itu, karena di situ ada, mobil, dan lain-lain. T3 MD8, kampung listrik, biaya gelar pelatang.